Berjalanlah seolah-olah Anda sedang mencium bumi dengan kaki Anda. Melepaskan memberi kita kebebasan, dan kebebasan adalah satu-satunya syarat untuk kebahagiaan. Jika di dalam hati kita, kita masih melekat pada kemarahan, kecemasan, atau kepemilikan, kita tidak bisa bebas. Karena kita hidup, tidak ada yang tidak mungkin. Perasaan, datang dan pergi seperti awan di langit berangin. Nafas sadar adalah jangkar saya. Banyak orang berpikir kegembiraan adalah kebahagiaan. Tetapi ketika Anda bersemangat, Anda tidak damai. Kebahagiaan sejati didasarkan pada kedamaian. Benih penderitaan dalam diri Anda mungkin kuat. Tetapi, jangan menunggu sampai Anda tidak menderita lagi sebelum membiarkan diri Anda bahagia. Menghirup nafas, saya menenangkan tubuh dan pikiran. Menghembuskan nafas, saya tersenyum. Berdiam, di saat ini, saya tahu ini adalah satu-satunya saat. Jika Anda mencintai seseorang, tetapi jarang membuat diri Anda tersedia untuknya, itu bukanlah cinta sejati. Harapan itu penting karena dapat membuat saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Jika kita percaya bahwa hari esok akan lebih baik, kita dapat menanggung kesulitan hari ini. Tindakan saya adalah satu-satunya milik saya yang sebenarnya. Agar hal-hal terungkap pada kita, kita harus siap untuk meninggalkan pandangan kita tentang mereka. Hidup kita sendiri harus menjadi pesan kita. Saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jika Anda penuh perhatian, Anda akan melihatnya. Hidup hanya tersedia pada saat ini. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa, saya akan menikmati setiap menit dari hari yang diberikan kepada saya untuk hidup. Menjaga tubuh Anda tetap sehat adalah ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh alam semesta, pohon, awan, dan semuanya. Jika Anda menderita, dan membuat orang yang Anda cintai menderita, tidak ada yang bisa membenarkan keinginan Anda. Memahami berarti membuang egomu. Ini adalah keyakinan saya bahwa tidak ada jalan menuju kedamaian. Kedamaian adalah jalannya. Berkat ketidakkekalan, semuanya menjadi mungkin. Dalam cinta sejati, Anda mencapai kebebasan. Jika cinta kita hanya keinginan untuk memiliki, itu bukanlah cinta. Jika kita tidak sepenuhnya menjadi diri kita sendiri, benar-benar di saat ini, kita kehilangan segalanya. Berpikir dalam istilah pesimisme atau optimisme terlalu menyederhanakan kebenaran. Masalahnya adalah melihat kenyataan apa adanya. Setiap momen adalah kesempatan bagi kita untuk berdamai dengan dunia, untuk membuat perdamaian menjadi mungkin bagi dunia, untuk membuat kebahagiaan menjadi mungkin bagi dunia. Terima kasih.